Halo Sobat Kreatif, ini lanjutan lagi dari episode yang kemarin Jadi episode yang sekarang adalah update dari episode Secang, ketapang dan juga obat biru Nah buat teman-teman yang baru tau lagi Terjadi perubahan reaksi warna guys Dari 3 komponen item Okojo para penggiat ataupun pemulihan ikan cubang ya guys Jadi kalian bisa lihat disini si ketapang sudah mulai coklat Daun secang sudah mulai merah dan obat biru tetap jermih dan biru ya Kenapa kita buat 2 episode? Karena agar menjadi pelengkap episode yang sebelumnya Karena kan bukannya kita memanjang-manjangkan durasi Karena memori buat editnya juga nanti bakalan penuh juga Makanya kita buat 2 versi aja jadi informasinya bisa jadi lebih padat Ikan cubang adalah jenis ikan yang paling murah nih guys Ikan-ikan kepadaman, sungguh pedagang yang tidak berdiri Ikan cubang adalah jenis ikan yang paling murah nih guys Jadi ketika ikan kalian mati, nah yang harus patut disalahkan itu diri kalian sendiri Kenapa? Karena masa sih ikan semudah ini bisa mati? Jadi gini, makanya kita kasih tau Episode yang sekarang Tetapkan dalam hati kita Gimana caranya kita bisa merawat air kita Dan biarkan air yang merawat ikan kita Kalau ikanmu mati, maka yang harus disalahkan adalah diri kamu sendiri Kenapa ikan semudah cubang bisa mati Ya, jadi kalian jangan menyalahkan obat-obatnya Jangan menyalahkan tukang dagangnya Akan aneh ya kan? Ketika kamu bisa merawat airmu Biarkan air yang merawat ikanmu Nah, ada satu lagi rahasia yang penting Setelah di episode pertama Saya lanjutkan di episode kedua Dan ini cukup penting juga Karena seringkali kita sebagai penghobi ikan cubang Melalaikannya Ya, ini kebutuhan bakteri cair guys Jadi, untuk apa bakteri itu? Bakteri itu berfungsi untuk menitrifikasi Jat kemikal seperti amoniak yang terlarut Menjadi senyawa nitrogen yang lebih aman Jadi, ketika di dalam sini itu Seperti daun ketapan itu kan Menjadi sampah organik yang ada di dalam juga Dan juga belum lagi kotoran ikan Cacing yang tidak termakan Maka mereka akan menjadi unsur amoniak Jadi, harus dinatralisir dengan bakteri cair Jadi, ketika ikan cubang menjadi blotting Ataupun menjadi sisip nanas Karena itu namanya susah buang air besar Ketika kita injek bakteri cair Maka setidaknya si bakteri cair itu akan terminum guys Diminum oleh ikan dan akan tinggal di perut ikan Sehingga akan melancarkan pembuangannya Jadi, buang air ikan itu akan menjadi lebih sehat lagi Karena pencernaannya terdapat bakteri cair tersebut Nah, salah satu yang saya punya dan biasa saya gunakan adalah M4 guys Nah, M4 seperti ini Biasa kalian temukan di toko-toko ikan ya Yang warna pinknya Yang kalian cari yang warna pink Nah, disini juga banyak kotunjuknya Jadi, kalian bisa gunakan aja Memang ini 1 liter nih Tapi, isinya bisa banyak Dan digunakan berkali-kali Apalagi kuat solid dan sepang Kuali si kalian yang sedikit ini Kita tinggal coba penuhangannya guys Pertama-tama kita siapkan M4 nya Pipet Untuk menculupin air Dan air yang sudah diendapkan ke dalam wadah Kita siapkan dosingnya hanya secukupnya saja Sesuai petunjuk Kalau saya menggunakan satu tutup Botol M4 Lalu, kita tuangkan Seukuran tutupnya saja Dituangkan ke gelas yang sudah ada takarannya Nah, saya akan menggunakannya segini Kita aduk Sebarang segini Ya, segitu Kita tes Sudah cukup pekat Lalu, selanjutnya Kita akan tuangkan ke solitaire tank kita Yang sudah dicampur ke tapang Daun kulit secang Dan juga obat biru Seperti ini, pertama-tama kita tuangkan ke daun ketapang Lalu ke Larutan kulit secang Dan kita tuangkan lagi Ke yang terakhir Ya, ini ke Obat methylene blue Kita aduk biar merata Oke, seperti itu cukup Saratnya, jangan terkena sinar matanya langsung Dan kita tinggal Tuangkan si ikan cupang kita ke tank Seperti yang di depan ini Ada Koi galaksi multi color ya Lalu, kita masukkan lagi ikan selanjutnya Ya, nampak ikan terlihat Sehat Lalu Kita akan masukkan ikan yang terakhir Guys Nah Yang terakhir Sudah masuk ikan halfman Oke guys Kalian bisa lihat Perilaku si ikannya Tidak mau naramandir Berenang kesana kemari Menanakan ikannya stres Sepertinya percobaan kita cukup berhasil M4 ini Oh iya Jangan terkena sinar matahari langsung guys Karena kan sinar UV bisa memunuh bakteri guys Jadi cukup Di dalam ruangan Seperti ini saja Nah, kita lihat lebih dekat Si ikan nampak baik-baik saja guys Tidak terlihat berenang Mondar manir Tidak terlihat panik Mereka nampak nyaman Nah, demikian Informasi yang saya bagikan Buat teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih buat yang nonton Silahkan like dan juga subscribe Mampir aja di bil akuari ini Dan juga jika ada deskripsi saya Yang harus direvisi Kalian boleh komentar Di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton